Intro Mewakili Gubernur Maluku Sekretaris Provinsi Maluku Insinyur Sadlili menghadiri lepas sambut rektor dari Prof. MJ Sabteno kepada Prof. Freddy Lewakabesi sebagai rektor Universitas Patimura periode 2023 hingga 2027 Lepas sambut rektor ini berlangsung di Gudung Auditorium Unpati pada Senin 4 Desember 2023 Dalam sambutan tertulis Gubernur Maluku yang dibacakan oleh Sekde mengatakan sambut lepas rektor Unpati merupakan suatu proses mulia dari Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kelanjutan kepemimpinan di perguruan tinggi negeri terbesar di Maluku Berikut ini simak sambutan tertulis Gubernur Maluku yang dibacakan oleh Sekde Maluku Insinyur Sadlili seperti yang dilaporkan reporter Patimura TV, Janis Palol adalah suatu proses amanah mulia dari Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kelanjutan kepemimpinan perguruan tinggi negeri terbesar di Provinsi Maluku kita juga harus yakin bahwa acara ini hanya istilah bukan berpisah dalam arti sesungguhnya karena rektor sebelumnya Prof. Dr. M.J. Sableno S.A.M.U. tidak dapat dipisahkan dari Universitas Patimura sebagai rumah bersama untuk mengganti pembangun negeri dan masyarakat Maluku yang sama-sama kita cintai sehubungan dengan pelaksana pada hari ini selaku Gubernur Maluku ada beberapa pesan dan harapan yang perlu kami sampaikan yang pertama, atas tamat pemerintah daerah Provinsi Maluku saya menyampaikan terima kasih atas kerjasama yang baik yang terbangun selama ini tidak terlupakan juga kami sampaikan permenangan maaf jika selama 5 tahun Prof. Dr. M.J. Sableno S.A.M.U. mengembangkan pimpinan di Universitas Patimura dan melakukan interaksi kerjasama dengan kami sebagai pemerintah daerah ada yang kurang berkenaan atau terdapat berbatang yang kurang menyenangkan kedua, selaku Gubernur saya juga mengucapkan selamat kepada Prof. Dr. Fredy Leotopisi MPD sebagai Rektor Universitas Patimura untuk masa pati 2023-2027 semoga mana yang baru untuk 5 tahun ke depan bisa membawa Universitas Patimura menjadi lebih baik lagi dengan berbagai prestasi kami harapkan semua pihak, khususnya elemen simitas akademik Universitas Patimura, mendukung setiap program untuk gerak maju bersama dan ketiga, ketipan tantangan dalam PUL-an perguruan tinggi semakin kompetitif Kementerian Pendidikan Keputian Riset dan Teknologi telah menerbitkan peraturan Menteri Pendidikan Keputian Riset dan Teknologi nomor 53 tahun 2023 tentang penjaminan butuh pendidikan tinggi peraturan ini diluncurkan dalam kaitan dengan konsep perdika belajar suatu transformasi standar nasional dan akreditas pendidikan tinggi untuk itu, saya berharap perguruan tinggi di daerah ini mampu melakukan diferensi, misi, dan berinovasi dalam rangka meningkatkan butuh tridharma perguruan tinggi Sekali lagi, saya mengucapkan selamat kepada Prof. Dr. Feredi Lewat KBCMPD sebagai Rektor Universitas Patimura ke masa bakti 2023-2027 Tuhan Yang Maha Kuasa selantiasa memberkati Universitas Patimura dan terima kasih kepada Prof. Dr. MJ Sepinu untuk kerjasama selama ini Terima kasih telah menonton!